Mustahil, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, mustahil baginya untuk menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Lian Meng menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, matanya yang indah menatap dingin ke arah Jing Hai di hadapannya, dan hasrat membunuh pun meledak. Jing Hai menggigil dan buru-buru berkata, Lian Meng, aku tidak mengkhianatimu dengan sengaja. Kepala balai dan yang lainnya memaksaku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lian Meng menghela nafas pelan, Kakak Jing Hai, aku selalu memperlakukanmu sebagai kakak terbaikku dan tidak ada yang bisa ku sembunyikan darimu. Namun, kau mengkhianatiku dan bahkan mencoba membunuhku. Tepat saat Jing Hai hendak mengatakan sesuatu, Lian Meng melambaikan tangannya, mengirimkan gelombang kekuatan dewa yang kuat ke dalam ruang di antara kedua alis Jing Hai. Jing Hai melotot ke arah Lian Meng dengan kebencian di matanya sebelum jatuh ke tanah, mati. Setelah membunuh Jing Hai, mata inda Lian Meng menatap ke arah Taiksu tanpa batas dan bergumam. Guru pernah berkata bahwa jika dia mengasingkan diri selama seratus tahun, sesuatu mungkin akan terjadi padanya. Jika memang begitu, aku harus pergi ke Taiksu tanpa batas untuk menemukan buah awan lima roh. Sambil berbicara, Lian Meng mengeluarkan cermin perunggu biasa dari dadanya. Cermin perunggu ini berkedip dengan titik cahaya lima warna. Setiap kali titik cahaya lima warna ini berkedip, ia akan memancarkan sinar cahaya lima warna yang menyapu ke kedalaman Taiksu tanpa batas. Jelas, arah sinar cahaya lima warna ini seharusnya adalah tempat di mana buah awan lima roh berada, seperti yang disebutkan Lian Meng. Setelah menyimpan cermin perunggu, Lian Meng bergegas menuju ke arah yang ditunjuk oleh sinar cahaya lima warna itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Di atas meteorit tandus di pinggiran Taiksu tanpa batas, sebuah sosok berhenti di meteorit itu sambil memegang sosok yang menyedihkan. Tuanku, Anda. Pria bertopeng itu dengan santai melemparkan Lanji ke samping dan meringkuk, menatap pria bertopeng itu dengan ketakutan. Apakah kamu masih mengenaliku? Pria bertopeng itu melepas topengnya dan menatap dingin ke arah Lanji dengan sepasang mata tajam. Itu kamu. Lanji segera mengenali pemuda berpakaian putih di depannya. Bukankah ini Zuawan yang telah mengalahkannya di galaksi Long River? Saat itu, dia selalu mengira bahwa pemuda berjubah putih di depannya adalah seorang kultifator tahap ke-9 alam void setengah langkah. Oleh karena itu, setelah Zuawan melepaskannya, dia berencana untuk memberitahu kepala balai tentang masalah ini dan berharap kepala balai akan membantu. Namun, sebelum dia sempat memberitahu kepala balai tentang cacing Zu Rong dan Zuowen, dia bertemu lagi dengan Zuowen yang bertopeng dan ditangkap lagi. Hal ini membuat Lanji merasa getir, dan dia diam-diam mengutup nasib buruknya. Pada saat yang sama, Lanji juga tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya adalah seorang master tertinggi dari void sky nine steps. Dia bukan tandingan orang biasa seperti dia. Kau benar-benar tidak berubah. Sekarang aku bertanya padamu, siapa lagi yang tahu tentang cacing gu selain dirimu? Tatapan mata Zuowen yang penuh dengan niat membunuh tertuju pada Lanji saat dia bertanya dengan dingin. Lanji gemetar dan cepat-cepat berkata, jangan beritahu saya, Yang Mulia. Saya belum memberitahu Lan Ran tentang masalah ini. Saya satu-satunya yang tahu. Selama Yang Mulia mengampuni nyawa orang rendahan ini, saya tidak akan membocorkannya. Zuowen menganggup dan segera berkata dengan suara yang dalam, kamu mengatakan bahwa perubahan di boundless Taiksu semuanya disebabkan oleh cacing gu ini. Benarkah ini? Lanji ragu-ragu dan berkata, orang rendahan ini memperoleh pecahan cacing gu ini secara tidak sengaja. Ketika perubahan terjadi di Taiksu tanpa batas, orang rendahan ini kebetulan berada di Taiksu tanpa batas. Mengandalkan reaksi pecahan cacing gu, saya melihat serangga yang terbakar. Serangga ini memicu reaksi dari pecahan cacing gu saya. Karena itu, hamba yakin bahwa serangga pembakar itu adalah tubuh utama cacing gu ini. Benda ini jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, hamba mencoba segala cara untuk mendapatkan pecahan cacing gu ini. Pada titik ini, Lanji segera menambahkan, yang mulia, Anda mungkin tidak tahu apa serangga pembakar itu. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di Hua Xia yang tahu. Bahkan orang rendahan ini hanya tahu bahwa itu seharusnya jenis cacing gu. Selain itu, itu jauh lebih kuat daripada cacing gu biasa. Namun, tubuh utama cacing gu ini sangat licik. Ia seperti ikan di air di taiksu tanpa batas dan telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Jika sage beiwu tidak terbunuh saat itu, ia mungkin tidak akan menarik perhatian seratus aula alam abadi taiking. Zua Wen mengangguk. Tampaknya perubahan di boundless taiksu terutama disebabkan oleh tubuh utama cacing zuronggu. Seratus aula sedang mencari cacing gu di taiksu tanpa batas selain menyegelnya. Tanya Zua Wen. Ya, lagi pula, mereka yang bisa memasuki hundred halls pada dasarnya adalah void sky seven steps ke atas. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk meskipun mereka punya kuota, kata Lan Ji cepat. Zua Wen mengangguk dan bertanya dengan sikap tidak peduli, mengapa kamu ingin menangkap Lian Meng? Jika aku ingat benar, Lian Meng seharusnya menjadi murid alam abadi taiking, kan? Apakah kamu tidak takut alam abadi taiking akan menanyaimu jika kamu berani menangkap murid master domain langit? Lan Ji memiliki pandangan aneh di matanya dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu tentang ini, kan? Alam abadi taiking, alam abadi sangcing, dan supremasi alam abadi yuking telah mengasingkan diri ratusan tahun yang lalu dan belum muncul sampai sekarang. Yang terpenting, asal mula alam langit, ki ungu berasal dari timur, telah runtuh. Hal ini sempat menimbulkan sensasi. Karena itulah asal mula domain langit bermasalah. Oleh karena itu, seratus aula alam abadi taiking berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada tiga supremasi. Karena Nonalian Meng memiliki fisik abadi bawaan, tubuhnya mengandung rune dao tertinggi yang dapat membantu orang memahami dao surgawi dan membuatnya lebih mudah untuk membuktikan dao seseorang. Oleh karena itu, semua master aula mengundang nona Lian Meng. Zuawan mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa hundret hals dari hundret hals pasti tidak menangkap Lian Meng karena alasan yang sederhana. Pasti ada sesuatu yang memalukan yang terjadi, tetapi Lan Ji tidak mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan memaksakan jejak ke dalam jiwa Lan Ji. Lan Ji tersenyum pahit. Dia tentu saja familiar dengan jejak ini. Itu adalah jejak budak. Dulu di galaksi Long River, Zuawan pernah menanamkannya di jiwanya. Karena kinerja yang baik, Zuawan telah menghapus jejak budak. Sekarang setelah ia mengulangi kesalahan yang sama, Lan Ji diam-diam mengutup nasib buruknya. Ia bahkan bertemu dengan iblis ini, Zuawan, dua kali. Tetaplah di sisiku selama ini. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan menghapus jejak budak itu untukmu, kata Zuawan dengan lemah. Lan Ji mendesah pelan, dan senyum menyanjung tiba-tiba muncul di wajahnya. Sekarang bawa aku ke pintu masuk taiksu tanpa batas. Aku harus memasuki taiksu tanpa batas, kata Zuawan dingin. Lan Ji buru-buru menganggup dan membungkuk, memimpin jalan. Pintu masuk ke taiksu tanpa batas sebenarnya berupa dinding batu halus. Karena dinding batu itu terlalu halus, maka bagaikan cermin yang memantulkan sosok-sosok di dalamnya. Pintu masuk dijaga ketat, dengan tim tentara kultifator berpatroli di sekitarnya. Selama seseorang mencoba memasuki pintu masuk, mereka akan segera dihentikan oleh para penjaga dan diinterogasi. Apakah kau tahu di mana ginseng pemurni tulang kekosongan besar, lingsi naga ganda esensi besar, dan air ramalan yang delapan terigram? 2562 Dalam perjalanan menuju pintu masuk, Zuawan hanya dengan santai menyebutkan tujuan perjalanannya ke boundless taiksu. Dia tidak menyangka Lan Ji mengetahui keberadaan tiga ramuan dewa tingkat sembilan. Namun, penyebutan yang tidak disengaja ini telah memberinya kejutan yang menyenangkan. Ini benar-benar di luar dugaan Zuawan. Lan Ji berkata dengan hormat, anak kecil ini telah melihat kepala kuil mencari ginseng pemurni tulang void besar dan rumput roh naga ganda esensi besar. Sedangkan untuk ramalan air yang delapan terigram, anak kecil ini tidak tahu. Zuawan menyipitkan matanya dan mengangguk, kalau begitu, apakah kamu tahu di mana kepala Aula Lan Ran sekarang? Tidak mungkin di uji taiksu, kan? Lan Ji menggelengkan kepalanya, cacinggu itu tersembunyi terlalu dalam di boundless taiksu. Ia juga sangat licik. Para master Aula dari berbagai Aula tidak dapat memasuki boundless taiksu untuk mencarinya secara pribadi. Namun, saya yakin bahwa para master Aula dari berbagai Aula akan mengambil tindakan begitu ada berita tentang cacinggu itu. Dengan kata lain, kepala Aula Lan Ran Hol masih berada di Lan Ran Hol, alam abadi taikking. Zuawan bertanya dengan heran. Ya, alam abadi taikking terhubung ke taiksu tanpa batas melalui susunan teleportasi kuno. Tuanku, Anda dapat kembali ke alam abadi taikking dengan sangat cepat, kata Lan Ji dengan hormat. Zuawan menganggup dan memutuskan untuk kembali ke Aula Lan Ki di alam abadi taikking terlebih dahulu. Meskipun dia tahu bahwa Lingzi naga ganda elemental agung, ginseng pemurni tulang void agung, dan air ramalan yang 8 trigram semuanya ada di taiksu tanpa batas, taiksu tanpa batas terlalu besar. Jelas sangat sulit baginya untuk menemukan tiga ramuan dewa tingkat 9 ini di area yang begitu luas. Namun, jika ada petunjuk tentang tiga ramuan suci itu, Zuawan tentu akan dapat memperolehnya dengan mudah dengan kekuatannya saat ini. Ini akan menghemat banyak waktu. Alam abadi taikking dikelilingi oleh awan dan kabut. Alam itu luas dan menyerupai surga di bumi. Namun, ada sebuah rumor yang menyebar seperti api di alam abadi taikking. Semua kekuatan di alam abadi taikking tahu bahwa seratus aula sedang bertempur memperebutkan Lian Meng, murid utama aula kebajikan Dao. Selain itu, banyak faksi mengetahui bahwa setidaknya 20 dari seratus aula istana telah menerima berita tentang keberadaan Lian Meng dan diam-diam mengirim orang untuk menangkap Lian Meng. Berita ini awalnya sangat rahasia, tetapi kemudian dikatakan bahwa hampir seratus ahli yang dikirim oleh 20 istana ini semuanya telah gugur. Selain itu, mereka dibunuh oleh seorang pria bertopeng misterius yang namanya tidak diketahui. Dia tidak tahu rumor macam apa itu, tetapi berita rahasia seperti itu benar-benar telah menyebar, dan menyebar semakin antusias ke seluruh alam abadi kejelasan agung. Banyak kultifator di alam abadi Grenpure marah pada ketidakberdayaan 20 istana itu. Mereka bahkan mengirim orang untuk menangkap murid yang terhormat Grenpure, Lian Meng. Tentu saja, lebih banyak lagi kultifator yang sangat tertarik pada pria bertopeng misterius itu. Banyak orang bahkan menduga bahwa pria bertopeng itu mungkin adalah bala bantuan yang ditinggalkan oleh yang terhormat Taiking. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menyelamatkan Lian Meng secara kebetulan. Di antara 20 istana, Istana Sembilan Langit, Istana Azuren, dan Istana Awan Ungu mengalami kerugian terbesar. Ketiga istana ini tidak hanya kehilangan beberapa ahli dari langkah ke-delapan langit Void, tetapi mereka juga kehilangan seorang ahli langkah ke-9 langit Void setengah langkah. Kultifator setengah langkah langit Void tahap ke-9 adalah para jenius dengan harapan terbesar untuk maju ke alam pencerahan kehidupan. Para jenius seperti itu adalah fokus kultifasi di setiap vaksi, dan mereka adalah eselon atas dari vaksi masing-masing. Kehilangan seorang ahli setengah langkah Void Sky Ninstep sudah merupakan kerugian besar bagi Istana Azuren, Istana Awan Ungu, dan Istana Sembilan Firmaments. Di Aula Utama Istana Azuren, Kepala Istana Lanzun mengerutkan kening. Peng. Dia menatap jimat geokomunikasi di tangannya untuk waktu yang lama dalam diam. Pada akhirnya, dia menghancurkan jimat geokomunikasi dan mendengus dingin, selidiki pria bertopeng ini untukku. Karena dia berani membunuh orang-orang Istana Azurenku, dia harus membayar harganya. Sosok yang tersembunyi di sudut gelap Aula membungkuk ke arah Lanzun dari jauh, lalu berubah menjadi bayangan dan menghilang melalui pintu. Peng. Namun, saat bayangan itu menghilang melalui pintu, ia segera terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah telah dihempaskan kembali oleh suatu kekuatan yang mengerikan. Gemuruh. Bayangan itu menghantam anak tangga di bawah kaki Lanzun, hampir mengubah anak tangga itu menjadi debu. Darah menyembur keluar seperti air mancur, dan tubuh bayangan itu berkedut. Napasnya lemah, dan jelas bahwa dia tidak akan selamat. Lanzun tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa jembatan langit kekosongan dan jiwa ilahi bawahannya telah hancur. Mampu bertahan hidup dengan satu napas terakhir sudah sangat kuat. Siapa ini? Lanzun menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah pintu masuk aula. Baik atau buruk, Eisenhall dijaga ketat dan bahkan memiliki TR-9 Grand Array yang kuat. Namun, seseorang berhasil menyelinap masuk tanpa sepengetahuannya. Deng-deng-deng. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan perlahan. Melalui cahaya putih di pintu masuk, wajahnya yang tampan terlihat. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan dengan acuh-ta'acuh menatap Lanzun, yang berdiri di tangga. Apakah Anda kepala istana Azuren? Pemuda berpakaian putih itu bertanya dengan acuh-ta'acuh. Wajah Lanzun tampak muram saat dia berkata, Aku bertanya lagi, Siapa kamu? Bukankah Anda mengirim orang ini untuk menyelidiki saya? Mengapa kau bertanya siapa aku dalam sekejap mata? Zuawan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Lanzun tertegun, lalu berkata dengan muram, Jadi itu kamu. Kamu telah membunuh banyak ahli istana Azurenku, tetapi kamu masih berani datang ke sini. Kamu sedang mencari kematian. Aku datang untuk meminta sesuatu. Selama kau menyerahkannya, aku akan segera meninggalkan istana Azuren, dan aku tidak akan menyerangmu. Zuawan berkata dengan tenang. Lanzun mencibir pada Zuawan dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Kamu benar-benar sangat sombong di hadapanku. Kamu yang pertama, dan kamu akan menjadi yang terakhir. Setelah itu, Lanzun melangkah maju. Pakaiannya berkibar, dan badai yang mengerikan terbentuk di sekelilingnya. Angin itu bersiul di udara seperti bola meriam. Gemuruh. Hanya dengan satu langkah, Lanzun telah tiba di hadapan Zuawan seolah-olah dia telah berteleportasi. Setelah itu, tinju kanan Lanzun seakan bergerak menembus ruang dan langsung mengenai dada Zuawan saat ia tiba di hadapan Zuawan. Gemuruh. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan langsung menyerbu tubuh Zuawan. Gelombang kekuatan hidup misterius meletus tanpa ampun dari tinju Lanzun. Bang! 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 Dalam sekejap, ruang di sekitarnya terdistorsi dan aulah utama kuil Aizen yang besar runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Di luar istana utama, Lanji menatap reruntuhan istana utama dengan ketakutan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Aulah utama telah dihancurkan. Apakah ada yang menyerbu? Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Aku penasaran bagaimana keadaan kepala istana. Kepala istana sangat kuat, jadi dia baik-baik saja. Tapi aku bertanya-tanya siapa yang berani menyerang aulah utama. Mereka sedang mencari kematian. Di dalam istana Azuren, banyak kultifator berkumpul di sekitar aulah utama. Tak lama kemudian, beberapa ribu orang mengepung aulah utama. Lanji diam-diam mundur. Karena statusnya di istana Azuren tidak rendah, para kultifator ini dengan hormat memberi hormat kepadanya dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. 2563 Tatapan semua orang tertuju pada sosok menyedihkan itu, dan mereka semua menghirup udara dingin. Karena sosok menyedihkan yang terbang keluar dari aulah utama itu bukanlah orang asing bagi mereka. Bahkan, mereka sangat mengenalnya. Sosok itu adalah kepala aulah mereka, Lan Zun. Lanji menatap Lan Zun yang malang dengan rasa takut dan kagum. Ia tahu bahwa pemuda misterius berjubah putih, Long Wen, pastilah orang yang membuat Lan Zun dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Zuo Wen melangkah maju perlahan. Ia menatap Lan Zun dengan acu-ta'acu, yang berdiri di kejauhan, dan berkata dengan acu-ta'acu, ku dengar kau tahu keberadaan ganoderma naga ganda esensi agung dan ginseng pemurni tulang kekosongan agung. Aku tidak akan mempersulitmu. Beritahu aku keberadaan dua obat suci tingkat sembilan ini. Kalau tidak, aku mungkin akan menjungkir balikan olah Azureanmu hari ini. Banyak kultifator Azurean Hall menatapnya tajam. Mereka tidak bisa tetap tenang. Siapa kau? Kau ingin menjungkir balikan Azurean Hall ku? Kau tidak tahu arti kematian. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk berhasil menyerang Lord Lan Zun secara diam-diam. Apa kau pikir kau begitu hebat? Hari ini, kamu telah memasuki Azurean Hall. Kamu tidak akan bisa pergi. Kamu akan tinggal di sini selamanya. Petik dua. Petik dua. Zua Wen sama sekali mengabaikan suara para kultifator dari olah Azurean. Dia menatap Lan Zun dengan tenang. Dia tahu bahwa Lan Zun harus bersikap bijaksana dan menyerahkan keberadaan dua ramuan suci tingkat sembilan. Meskipun ginseng pemurni tulang kekosongan besar dan ganoderma naga ganda besar sangat berharga, menurut pendapat Zua Wen, Lan Zun tidak akan memilih untuk melawannya secara langsung setelah melihat kekuatannya. Lagi pula, tidak ada gunanya melawannya sampai mati hanya demi dua ramuan suci tingkat sembilan. Sayangnya, Lan Zun mungkin tidak peduli dengan dua ramuan dewa tingkat sembilan, tetapi dia peduli dengan wajahnya. Di bawah pengawasan banyak kultifator dari olah Aizen, dia dilempar terbang oleh orang yang tidak dikenal dan bahkan menghancurkan olah utama. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Bagaimana mungkin dia rela melepaskannya seperti ini? Dia bahkan harus menyerahkan keberadaan ginseng pemurni tulang void besar dan ganoderma naga kembar esensi agung. Terlebih lagi, Lan Zun baru saja memperoleh dua ramuan suci tingkat sembilan ini dan berencana untuk pergi ke Boundless Taiksu untuk mencari keberadaan kedua ramuan suci ini. Bagaimana dia bisa dengan patuh menyerahkannya kepada Zuawan? Apakah kau pikir di Aizen Hall ku tidak ada seorang pun? Mata Exalt Lan tampak muram saat dia menghentakkan kaki kanannya. Seketika, garis-garis cahaya putih yang menyelaukan melesat dari tanah, seperti hujan meteor yang melesat ke langit dari kedalaman Azuren Hall. Dalam sekejap, penghalang yang sangat mengerikan halang itu mengandung kekuatan yang menggetarkan jiwa. Susunan Pelindung Istana Mengapa Kepala Istana mengaktifkan Grand Array Pelindung Istana? Susunan Pelindung Istana ini adalah formasi susunan tingkat sembilan. Susunan ini hanya aktif saat Aula Aizen dalam keadaan krisis hidup dan mati. Mengapa Kepala Istana mengaktifkannya sejak awal? Saat Palace Protecting Array muncul, para kultifator di sekitarnya terkejut. Banyak dari mereka menatap Exalt Lan dengan bingung. Mereka jelas merasa bahwa Exalt Lan membesar-besarkan masalah kecil. Namun, Exalt Lan tidak berpikir demikian. Ia tahu betul bahwa pemuda berpakaian putih di depannya memiliki aura biasa, tetapi ia tahu bahwa tubuh pemuda itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, Exalt Lan tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya memiliki kultifasi yang sama dengannya. Mereka berdua berada di alam pemahaman kehidupan. Sebagai seorang kultifator alam pemahaman kehidupan, Exalt Lan sangat menyadari betapa mengerikannya kekuatan ilahi kehidupan mendalam dari alam pemahaman kehidupan. Kekuatan itu juga memiliki vitalitas yang tak terbatas. Sangat sulit bagi seorang kultifator alam pemahaman kehidupan untuk membunuhnya. Paling-paling, ia hanya bisa dikalahkan. Akan tetapi, pemuda berpakaian putih di depannya telah membuat Exalt Lan benar-benar marah, jadi Exalt Lan ingin membunuhnya. Dia juga tahu bahwa jika dia ingin membunuh pemuda berpakaian putih itu, dia harus mengaktifkan Palace Protecting Array. Kalau tidak, tidak akan mudah baginya untuk membunuh pemuda berpakaian putih itu dengan kekuatannya sendiri. Saya khawatir orang ini juga seorang ahli di alam pemahaman kehidupan. Kalau tidak, kepala istana tidak akan mengaktifkan aray pelindung istana dan memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Para kultifator di Eisenhall bereaksi dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ketakutan. Mereka bukan orang bodoh. Mereka melihat Exalt Lan terbang keluar dari Aula Utama dan menghancurkannya. Mereka tidak terlalu memikirkannya karena amarah mereka, tetapi sekarang setelah mereka memikirkannya dengan saksama, mereka menyadari bahwa pemuda berpakaian putih itu pastilah seorang ahli yang setingkat dengan Exalt Lan. Bahkan jika dia berada di alam pemahaman kehidupan, dia pasti akan mati jika melawan master istana di bawah susunan pelindung istana. Itu sudah jelas. Orang ini sangat bodoh. Dia pikir dia berada di alam pemahaman kehidupan dan berani menyerang Eisenhall sendirian. Ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Banyak kultifator mencibir. Mereka ingin melihat bagaimana kepala istana mereka akan membunuh pemuda berpakaian putih itu. Menurut pendapat mereka, pemuda berpakaian putih itu sudah lelah hidup karena berani memprovokasi Eisenhall. Di tengah kerumunan, wajah Lanji pucat pasi. Ketika Zuawan memaksa masuk ke Aula Eisen, dia merasa ada yang tidak beres dan menyampaikan kekhawatirannya kepada Zuawan. Sayangnya, Zuawan tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras masuk ke Eisenhall. Sekarang, Exalt Lan segera mengaktifkan Palace Protecting Array. Bahkan jika pemuda berpakaian putih itu menantang surga, dia hanya setara dengan Exalt Lan. Dengan Palace Protecting Array, Lanji tidak percaya pemuda berpakaian putih itu bisa mengalahkan Exalt Lan. Setelah mengaktifkan Grid Palace Protection Array, Lan yang mulia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Zuowen dengan percaya diri. Aku punya petunjuk tentang Ganodermanaga ganda esensi agung dan ginseng pemurni tulang kekosongan besar. Aku baru saja akan menuju Taiksu tanpa batas untuk mencarinya, tetapi kau berinisiatif untuk menyerahkan dirimu kepadaku. Sepertinya aku harus menyingkirkanmu sebelum aku bisa pergi. Pada titik ini, pendetalan melirik Lanji di antara kerumunan dan melanjutkan, selain orang-orang dari Aula Eisen, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Karena Anda bukan dari Aula Eisen, itu berarti seorang mata-mata dari Aula Eisen mengkhianati pendeta ini dan membawa Anda ke sini. Tubuh Lanji gemetar. Dia tahu kata-kata Exaltlan memiliki arti. Lanji tanpa sadar ingin mundur, tetapi dia mendapati bahwa dua ahli Void Sky Ninstep setengah langkah lainnya dari Eisen Hall menghalangi jalannya. Mereka menatapnya dengan dingin. Hati Lanji hancur. Dia tahu Exaltlan pasti telah mengungkapnya. Kalau tidak, kedua ahli Void Sky Ninstep setengah langkah ini tidak akan menghalangi jalannya secara kebetulan. Lanji bahkan motivator dari Aula Eisen menatapnya dengan pandangan meremehkan dan meremehkan. Lanji mendesah dalam hati. Matanya dipenuhi keputus asaan. Ia tahu ia sudah tamat kali ini. 2564. Semua ini salah Longwen. Dia seharusnya mendengarkanku lebih awal dan menyelinap ke Aula Eisen. Sekarang, dia akan dibunuh oleh Lanzun. Aku khawatir aku juga tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Lanji berdiri linglung, mengerutu dalam hati tentang kebodohan Zouan. Zouan menyaksikan semua ini dalam diam. Dia bahkan tidak menghentikan Lanzun untuk mengaktifkan susunan tingkat sembilan. Sebaliknya, dia menatap susunan tingkat sembilan milik Aizen Hall dengan penuminat. Jika tebakannya benar, susunan tingkat sembilan ini seharusnya menarik energi dari kedalaman Aula Eisen. Susunan itu akan keluar dari tanah dalam sekejap dan membentuk penjara susunan yang sangat rumit seperti hujan meteor. Terlebih lagi, Zouan dapat dengan jelas merasakan tekanan yang sangat kuat yang muncul dari susunan itu. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan pundaknya saat susunan itu diaktifkan. Terlebih lagi, tekanan ini tidak statis. Seiring berjalannya waktu, tekanan ini menjadi semakin menakutkan dan berat, seperti hujan lebat. Tubuh fisik Zouan sangat kuat, terutama setelah berendam dalam darah naga sejati. Tubuhnya tidak jauh lebih lemah dari klan Devoring. Meskipun penindasan Aray itu kuat, itu tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal di mata Zouan. Terlebih lagi, Zouan adalah master Aray level 9 sejati. Aray level 9 dari Aizen Hall tidak ada apa-apanya baginya. Jika dia ingin menghancurkan Aray ini, dia tidak akan membutuhkan banyak waktu. Hanya ini saja yang kamu punya. Zouan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan menuju lansun. Jejak emosi muncul di hatinya. Belum lama ini, ketika berhadapan dengan seorang pendekar alam pemahaman kehidupan, dia justru begitu tenang dan kalem, mutiara kebijaksanaan ada dalam genggamannya, dan dia bahkan tidak menaruh perhatian kepada seorang pendekar alam pemahaman kehidupan. Ini bukan karena Zouan sombong, tetapi karena dia berada di level yang lebih tinggi. Lagipula, ini bukan pertama kalinya dia membunuh seorang ahli alam pemahaman kehidupan. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli alam pemahaman kehidupan dari klan asap hitam. Pada saat ini, satu-satunya yang benar-benar dapat mengancam Zouan adalah para dewa Dao Surgawi setengah langkah dan para ahli alam konfirmasi Dao. Benar saja, begitu Zouan berbicara, wajah Lanzun langsung berubah muram, dan dia berkata dengan dingin, sombong sekali. Itu sudah cukup untuk membunuhmu. Sambil berbicara, Lanzun melangkah maju, melengkungkan pinggangnya, dan melesat maju seperti bola meriam. Tinju kanannya melesat bersama tubuhnya. Ketika Lanzun meninju, untayan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi. Semuanya melesat ke arah Zouan saat Lanzun meninju. Untuk sesaat, Zouan sepenuhnya dikelilingi oleh cahaya putih. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di depan Zouan, tangan kanan Lanzun diselimuti cahaya putih yang menyala-nyala. Auranya seperti naga saat ia membidik dada Zouan. Zouan mencibir. Ia mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan mencengkeram. Tiba-tiba, energi ungu berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, Zouan melangkah maju dan menebas dengan pedang ungunya. Dalam sekejap, energi ungu itu menyapu dan berubah menjadi kabut ungu yang menutupi langit. Setelah itu, hujan ungu jatuh dari kabut. Setiap tetes hujan ungu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatan penghancur itu tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat mengerikan. Tetesan-tetesan ungu itu menyembur ke segala arah dan benar-benar memusnahkan untayan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Di sisi lain, Zouan mengepalkan tangan kanannya dan pedang di telapak tangannya tiba-tiba berubah saat menebas ke arah lansun. Setelah itu, untayan hujan ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pedang dan berubah menjadi untayan energi pedang ungu yang melesat ke langit. Untayan energi pedang itu berbentuk bulan sabit dan lebarnya lebih dari 10 km. Energi ungu mengalir di permukaannya dan dipenuhi dengan cahaya misterius. Untayan energi pedang itu sangat cepat dan langsung tiba di hadapan lansun. Pada saat itu, lansun baru saja melancarkan pukulan. Ia membayangkan Zouan akan mati karena pukulannya, tetapi untayan energi pedang itu telah menembus serangan formasi dan tiba di hadapannya. Karena untayan energi pedang itu terlalu cepat, tinju lansun juga terlalu cepat. Ketika keduanya bertabrakan, bahkan lansun tidak dapat mengubah arahnya. Dia hanya bisa meninju untayan energi pedang itu. Meskipun lansun terkejut dengan betapa mengerikannya serangan Zouan, dia sangat percaya diri dengan pukulannya. Dia yakin bahwa pukulannya dapat menembus untayan energi pedang. Gemuruh. Saat tinju lansun bertabrakan dengan untayan energi pedang, ekspresinya berubah. Ketakutan memenuhi matanya. Suara gemuruh terus terdengar. Kemudian, lansun menjerit memilukan dan terlempar lagi. Ia menabrak istana-istana kecil lain di sekitar aula Aizen dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Pada saat itu, semua kultifator yang menyaksikan Aizen hal tercengang. Mereka menyaksikan semua ini dengan rasa tidak percaya. Di bawah tatapan mereka yang tercengang, formasi tingkat sembilan yang dibentuk oleh untayan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai retak. Kemudian, dengan suara retakan, formasi itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar berada di alam pencerahan kehidupan? Setelah beberapa saat terkejut, para kultifator Aizen hal merasa ngeri. Mengalahkan lansun dengan satu serangan dan menembus formasi tingkat sembilan. Orang ini terlalu kuat, mustahil baginya berada di alam pencerahan kehidupan. Kemungkinan besar dia berada di alam pencerahan kematian, atau bahkan alam ekstremitas ganda kehidupan dan kematian. Ketika tatapan mereka akhirnya tertuju pada lansun, yang tengah berjuang untuk bangkit dari reruntuhan, mereka semua terkesiap. Tinju kanan dan bahu kanan lansun hancur berkeping-keping. Pemandangan yang tragis. Lansun berada di alam pencerahan kehidupan. Kekuatan ilahi kehidupan misteriusnya memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Namun, meskipun kekuatan ilahi kehidupan misterius di tubuh lansun terus-menerus menyelimuti lengan kanannya, luka di lengan kanannya pulih dengan sangat lambat. Niat Dao, Anda dari istana Dao Deh. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Lansun bertanya dengan suara melengking sambil mencengkeram lengan kanannya yang berdarah, menatap pemuda berpakaian putih yang dikelilingi hujan ungu dan memegang pedang ungu di tangannya. Kamu tidak punya hak untuk tahu. Suara acuh-ta'acuh Zuawan terdengar. Dengan pedang ungu di tangannya, dia melesat ke arah Lansun seolah-olah dia sedang berteleportasi. Lansun berteriak dan buru-buru berkata, Tunggu. Bukankah kamu datang ke Ola Aizen untuk mencari petunjuk tentang ganoderma naga ganda esensi agung dan ginseng pemurni tulang kekosongan agung? Aku akan memberikannya kepadamu jika kau membiarkanku hidup. Zuawan sama sekali mengabaikan teriakan Lansun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku masih bisa mendapatkannya darimu setelah membunuhmu. Karena kau memaksaku untuk menyerang, aku akan menyelesaikan apa yang telah kumulai. Tidak. Lansun meraung dan mengeluarkan tombak biru dari cincin rohnya dengan tangan kirinya yang tersisa. Dia mengayunkan tombak itu ke arah Zuawan. Langit berubah warna saat tombak itu diayunkan. Sayangnya, meskipun Lansun telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak ada bedanya dengan ayam atau anjing di mata Zuawan. 2566. Saat dia membunuh Lansun, Zuawan mengambil cincin roh Lansun dan mengobrak abriknya dengan kesadaran spiritualnya yang kuat. Dia segera menemukan peta kulit domba. Peta kulit domba itu lembut dan halus saat disentuh. Saat Zuawan mengeluarkannya, dia tahu itu bukan peta biasa. Terlebih lagi, dia dengan santai menggunakan kekuatan ilahinya untuk menggores tepi peta. Dia menemukan bahwa kekuatan ilahinya tidak dapat menggores tepi peta, yang menunjukkan betapa kuatnya peta kulit domba ini. Alasan Zuawan memperhatikan peta kulit domba itu tentu saja bukan karena ketangguhannya, tetapi karena rute pada peta kulit domba itu persis sama dengan rute di Taiksu tanpa batas. Terlebih lagi, ada dua titik cahaya yang ditandai pada peta, dan anotasi titik cahaya ini di bawah peta ternyata adalah ginseng pemurni tulang kekosongan besar dan ganoderma naga ganda esensi agung, dua obat roh kelas sembilan. Kedua titik cahaya itu sangat dekat satu sama lain dan berada di tempat yang sama. Tempat ini disebut Gua Pemorbanan Maut. Dari catatan Lansun, Gua Pemorbanan Kematian sangatlah berbahaya. Bahkan Lansun masih memiliki rasa takut terhadap Gua Pemorbanan Kematian. Setelah menyimpan peta kulit domba, Zuawen perlahan mendarat di tanah. Dia menatap acuh-ta'acuh ke arah para kultifator lain di Aula Aizen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah ada orang lain yang ingin membalas dendam kepada kepala Aula. Kemanapun tatapan Zuawen lewat, mata semua orang terkulai. Mereka tidak berani menatap Zuawen. Di sisi lain, Lanji berjalan keluar dari kerumunan dengan wajah penuh kegembiraan. Ia datang ke sisi Zuawen dengan senyum menyanjung di wajahnya. Dia tidak menyangka Zuawen begitu kuat. Lan Zun, yang telah mengaktifkan grid defensif Arai, dikalahkan oleh orang ini dengan satu serangan pedang. Terlebih lagi, dia tidak asing dengan Dao Inten yang digunakan Zuawen. Itu adalah Dao Inten yang unik di Dao Inten Hall. Jelas, meskipun orang ini bukan dari Dao Inten Hall, dia mungkin ada hubungannya dengan Aula itu. Memikirkan hal ini, Lanji teringat mengapa Zuawen menyelamatkan Lian Meng. Itu karena Zuawen memiliki hubungan dengan balai kebajikan. Itulah sebabnya dia menyelamatkan Lian Meng. Lanji, ayo pergi. Melihat para kultifator lain di Aula Aizen tidak berani menatapnya, Zuawen tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan Aizen Hall. Selain itu, dia hanya datang ke sini untuk mencari petunjuk tentang ganoderma naga ganda esensi agung dan ginseng pemurni tulang kekosongan agung. Lan Zun terlalu sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Zuawen. Dia bahkan mengaktifkan formasi pelindung istana untuk mencoba menahan Zuawen di sana. Itulah sebabnya Zuawen terpaksa membunuhnya. Kalau saja Lan Zun memiliki kesadaran diri dan menyerahkan keberadaan ganoderma naga ganda esensi agung dan ginseng pemurni tulang kekosongan agung, Zuawen mungkin akan menggunakan barang lain untuk berdagang dengannya. Sayangnya, Lan Zun menyerang Zuawen begitu dia melihatnya. Terlebih lagi, dia menyerang untuk membunuh. Jika Zuawen tidak melawan, dia akan menjadi orang bodoh. Adapun orang lain di Aula Aizen, mereka tidak memiliki permusuhan dengan Zuawen. Tentu saja, Zuawen tidak akan melakukan sesuatu seperti membunuh seluruh keluarga seseorang, kecuali jika itu adalah kebencian yang mendalam. Ya, kemanapun tuanku pergi, aku akan mengikutinya. Lan Zun segera tersenyum menyanjung. Setelah melihat kekuatan Zuawen, Lan Zun memutuskan untuk mengikuti pemuda berjubah putih ini. Zuawen menganggup dan tidak peduli dengan perubahan sikap Lan Zun. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilang dari Aula Aizen, meninggalkan sekelompok kultifator Aula Aizen yang saling memandang dan mendesah. Pada periode waktu berikutnya, berita kematian Master Aula Aizen, Lan Zun, menyebar ke seluruh alam abadi. Semua kekuatan di alam abadi secara diam-diam menyelidiki pemuda berjubah putih yang membunuh Lan Zun. Namun, petunjuk tentang pemuda berpakaian putih itu terlalu sedikit. Satu-satunya petunjuk adalah bahwa pemuda berpakaian putih itu telah menggunakan wawasan dao selama pertempuran dengan Lan Zun, dan itu menyebabkan kekuatan lain menghubungkan pemuda berpakaian putih itu dengan Aula Kebajikan. Beberapa orang bahkan menghubungkan pemuda berjubah putih yang membunuh Lan Zun dengan pria bertopeng yang menjadi pusat perhatian. Mereka menemukan bahwa keduanya kemungkinan adalah orang yang sama. Peristiwa pemuda berjubah putih dan Aizen Hall menyebabkan keributan besar di alam abadi. Sebagai karakter utama, Zhuowen menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan alam abadi dan kembali ke pinggiran Wuji Taiksu. Ketika dia tiba di pinggiran Wuji Taiksu, dia menerima pesan dari Jimat Diok Komunikasi. Pesan itu berasal dari penguasa bintang ungu. Setelah Zhuowen membalas pesannya, dia berdiri di sana dan menunggu. Tidak lama kemudian, penguasa bintang ungu bergegas dari arah lain dan akhirnya berhenti di depan Zhuowen. Saudara Zhuowen, kemana saja kau? Kau sudah lama menghilang tanpa kabar. Jika aku tidak mengirimimu pesan, apakah kau akan melupakanku? Tanya Raja Bintang Krep Myrtle. Zhuowen menyentuh hidungnya dengan sedikit canggung. Seperti yang dikatakan Purple Star Soverein, dia sibuk memikirkan Ganoderma Naga Kembar Dataran Agung dan Ginseng Pemurni Tulang Kekosongan Besar. Dia lupa bahwa Purple Star Soverein sedang menunggunya. Siapa ini? Tanya penguasa bintang ungu dengan heran ketika pandangannya tertuju pada Lanji yang berada di samping Zhuowen. Lanji buru-buru membungkuk dan berkata, Lanji memberi salam kepadamu, Tuan. Aku adalah pelayan Tuan Long. Bolehkah aku tahu namamu? Kamu baru keluar sebentar dan kamu sudah menerima pembantu. Kau bisa memanggilku bintang ungu. Penguasa bintang ungu mengangguk. Lanji buru-buru memanggil Lord Krep Myrtle. Ekspresi dan tindakannya penuh dengan rasa hormat. Ceritanya panjang. Jangan dibahas. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Penguasa bintang ungu melihat bahwa Zhuowen tidak berniat membicarakannya dan tidak bertanya lebih lanjut. Lanji, tetaplah di pinggiran Wuji Taiksu dan bantu aku mengawasi air delapan trigram yang. Jika kau dapat menemukan informasi tentang air delapan trigram yang, kau akan diberi hadiah besar, kata Zhuowen kepada Lanji. Mata Lanji berbinar saat mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan menepuk dadanya untuk memastikan bahwa dia akan melakukannya dengan baik. Setelah mendesak Lanji beberapa kali, Zhuowen dan penguasa bintang ungu memasuki pintu masuk Wuji Taiksu. Karena keduanya memiliki kuota, mereka dapat memasuki Taiksu tanpa batas setelah pemeriksaan singkat oleh para penjaga. Ini Wuji Taiksu. Ketika Zhuowen membuka matanya lagi, dia melihat ruang kosong di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Krab Myrtle Star Soverein juga membuka matanya. Tatapannya serius dan serius. Apa yang mereka lihat hanyalah kehampaan tak berujung dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak akan pernah berubah. Reruntuhan ini dapat dilihat di mana-mana. Ada yang berupa reruntuhan istana, ada yang berupa reruntuhan taman yang indah, dan ada pula yang berupa reruntuhan akibat perubahan kehidupan. Ada berbagai macam reruntuhan yang mempesona. Indra spiritual Zhuowen sangat luas. Ketika indra spiritualnya terus menyebar, ia menemukan bahwa ada berbagai macam reruntuhan. Saat Zhuowen menyelami lebih dalam kekedalaman Taiksu tanpa batas, ia menyadari bahwa Taiksu tanpa batas sama sekali tidak memiliki akhir. Yang ada hanyalah ruang yang sangat luas. Tatapan mata Zhuowen menjadi sangat serius. Wuji Taiksu benar-benar berbeda dari tempat-tempat berbahaya lainnya yang pernah dikunjunginya. 2567 Saudara Krabmirtle, kita berdua memiliki tujuan yang berbeda untuk memasuki Boundless Taiksu. Mari kita berpisah di sini. Jika terjadi apa-apa, gunakan saja jimat giyok komunikasi untuk memberitahuku, kata Zhuowen kepada penguasa bintang Krabmirtle. Krabmirtle Starlord menganggup dan meninggalkan tempat itu tanpa berkata apapun. Krabmirtle Starlord tahu betul bahwa tujuannya memasuki Boundless Taiksu adalah serangga pembakar, sedangkan tujuan Zhuowen adalah jamur lingzi naga ganda kesederhanaan agung dan ginseng pemurni tulang kekosongan agung, dua obat dewa tingkat sembilan. Tujuan mereka sama sekali berbeda. Jika mereka pergi bersama, itu pasti akan menunda mereka berdua. Berpisah tentu saja merupakan cara terbaik dan paling efektif. Setelah Krabmirtle Starlord pergi, Zhuowen mengeluarkan peta kulit domba dan membandingkannya dengan lokasinya saat ini. Dia dengan cepat menentukan arah gua pengorbanan kematian dan memanggil roda ruang waktu, berubah menjadi aliran cahaya. Sejak Taiksu tanpa batas ditutup oleh seratus aulah alam abadi Taiking, Taiksu tanpa batas tampak sangat sepi. Zhuowen jarang bertemu banyak kultifator di sepanjang jalan. Bahkan jika dia bertemu, para kultifator yang ditemuinya tidaklah lemah. Jelas, mereka dianggap ahli di wilayah surgawi Huasia. Namun, para kultifator yang ditemuinya juga tahu bahwa para kultifator yang dapat memasuki Boundless Taiksu tidak boleh dianggap remeh. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka pergi sendiri-sendiri. Pada dasarnya tidak ada perkelahian atau tabrakan. Dalam perjalanan menuju gua pengorbanan kematian, Zhuowen berhenti di beberapa reruntuhan di sepanjang jalan. Alasan mengapa ia berhenti adalah karena indera jiwanya telah memindai reruntuhan tersebut dan menemukan harta karun atau obat-obatan suci yang menarik baginya. Namun, Zhuowen menemukan bahwa reruntuhan utama di reruntuhan itu bukanlah binatang bintang raksasa, tetapi jebakan pembatas kuat yang tertinggal di Taiksu tanpa batas. Hampir setiap reruntuhan yang dilewatinya memiliki formasi susunan pembatas yang kuat. Zhuowen bahkan menemukan banyak formasi susunan pembatas tingkat 9. Hanya saja, pembatasan level 9 ini sudah terlalu tua, dan semuanya rusak dan hancur. Oleh karena itu, kekuatannya sangat berkurang, dan tidak terlalu memengaruhi Zhuowen. Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah susunan pembatas tingkat 9 yang lengkap, Zhuowen tidak akan takut. Bagaimanapun, dia adalah seorang master dewa arai dao tingkat 9. Sepanjang perjalanan, Zhuowen memperoleh banyak hal baik dan obat-obatan suci yang berharga. Sayangnya, ia tidak menemukan jamur lingzi naga ganda kesederhanaan agung atau ginseng pemurni tulang kekosongan agung. Zhuowen juga tahu bahwa kedua obat ajaib tingkat 9 ini tidak dapat ditemukan di reruntuhan biasa. Obat-obatan itu hanya dapat ditemukan di gua pemorbanan kematian yang terkenal. Oleh karena itu, Zhuowen tidak tinggal lebih lama setelah menemukan beberapa reruntuhan di sepanjang jalan. Sebaliknya, ia bergegas menuju gua pengorbanan kematian. Sekitar 5 hari kemudian, Zhuowen tiba di pinggiran gua pengorbanan kematian. Gua itu sebesar gua biasa, dan di dalamnya gelap. Tidak seperti gua biasa, gua ini tampak di langit berbintang, tetapi juga berbeda dari lubang hitam. Gua ini tidak sebesar lubang hitam, dan tidak memiliki daya hisap yang mengerikan seperti lubang hitam. Namun, Zhuowen merasakan aura kematian yang menyesakan dalam kegelapan gua. Aura kematian ini terlalu kuat. Ini jelas pertama kalinya Zhuowen merasakan aura kematian yang begitu kuat. Apakah ini gua pengorbanan kematian? Tempat yang mengerikan. Tatapan mata Zhuowen tampak serius. Saat kesadarannya memasuki gua pengorbanan maut, koneksinya langsung terputus. Jelas, gua pengorbanan maut memiliki kekuatan yang dapat memutuskan kesadaran. Ditambah dengan kekuatan kematian yang mengerikan, indra keilahian Zhuowen membuatnya sangat waspada dan bermartabat. Aura kematian ini mengingatkan Zhuowen pada ki kematian yang menyelimuti pedang raja. Aura ki kematian sangat mirip dengan aura kematian ini. Akan tetapi, aura kematian di gua pengorbanan kematian jauh lebih kuat dibandingkan aura kematian di pedang raja. Zhuowen tanpa sadar mengeluarkan pedang raja dan melangkah ke gua pengorbanan kematian. Wuss, wuss. Hembusan angin kematian bersiul melewati telinga Zhuowen. Suara angin itu seperti ratapan hantu dan lolongan serigala dari kedalaman neraka. Itu sangat menakutkan. Bahkan di depan mata Zhuowen, angin kematian yang berhembus ke arahnya berubah menjadi banyak wajah hantu ganas yang menerkam ke arah Zhuowen seolah-olah ingin mengambil nyawanya. Kalau orang biasa mendengar suara angin yang dahsyat itu, ditambah lagi dengan wajah-wajah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Sayangnya, Zhuowen bukan orang biasa. Zhuowen menebas dengan keras pedang kaisar di tangan kanannya, dan wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung hancur dan berserakan, berubah menjadi titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang tanpa jejak. Selain itu, Zhuowen juga menemukan bahwa setelah wajah-wajah hantu itu dipotong-potong, ki kematian diserap oleh pedang raja. Pedang raja telah dipelihara oleh ki kematian selama bertahun-tahun. Bahkan, pedang itu telah sepenuhnya menyatu dengan ki kematian, menjadi pedang kematian. Ketika aku maju ke alam pencerahan kehidupan, aku menggunakan teratai es abadi untuk menerobos. Teratai es abadi juga menjadi teratai kehidupan misterius di anak tangga ke-9 jembatan surgawi ilusi. Meskipun aku masih jauh dari alam pencerahan kematian, ki kematian di gua pemorbanan kematian terlalu cocok bagiku untuk memahami kekuatan ilahi kematian misterius. Jika aku dapat memahami kekuatan ilahi kematian misterius melalui ki kematian di sini, aku khawatir aku dapat dengan lancar maju ke alam pencerahan kematian. Zhuowen mengira bahwa alam berikutnya adalah alam pencerahan kematian. Ia membutuhkan lingkungan yang kaya akan ki kematian seperti ini untuk menerobos. Ia tidak menyangka akan menemukannya sekarang. Namun, Zhuowen juga tahu bahwa gua pengorbanan kematian sangat terkenal di Wujitaiksu. Gua itu sangat berbahaya. Jika dia ingin berkultivasi di sini, dia harus mencari tempat yang aman. Namun, jika ia ingin mencari tempat yang aman di tempat ini, tentu saja ia perlu mengetahui cukup banyak tentangnya. Selain itu, Zhuowen juga ingin menemukan ganoderma naga ganda esensi agung dan ginseng pemurni tulang void, dua ramuan roh kelas sembilan. Suara mendesing. Saat Zhuowen benar-benar memasuki gua pengorbanan maut, suara hembusan udara tiba-tiba menyapu ke arah Zhuowen, menyasar semua titik vital di tubuh Zhuowen. Zhuowen mendengus dingin. Dia langsung menebas puluhan kali dengan pedang raja di tangannya, menyegel setiap sudut tubuhnya dan memblokir semua serangan yang ditujukan ke titik-titik vitalnya. Pada saat yang sama, Zhuowen memanggil phagocytosis. Phagocytosis itu meluas hingga beberapa ratus kaki dan melayang di atas kepalanya. Gelombang energi jatuh seperti hujan dan tersebar di sekujur tubuhnya, membentuk pertahanan energi hitam. Bang-bang-bang. Saat Zhuowen memanggil pertahanan phagocytosis, permukaan pertahanan phagocytosis sekali lagi mengeluarkan suara berderak terus-menerus. Jelas, setelah Zhuowen memblokir gelombang serangan pertama, ada gelombang serangan lain di belakang. Untungnya, meskipun serangannya terkonsentrasi, serangannya tidak terlalu kuat. Phagocytosis pada dasarnya memblokir semuanya. 2.567 Bayangan-bayangan ini berbentuk seperti manusia, tetapi baik dari segi wajah maupun anggota tubuh, semuanya bengkok seperti manusia karet. Setiap bagian tubuh mereka dapat ditekuk dan berputar. Melihat sosok manusia yang bengkok ini, kesan pertama Zhuowen adalah mereka adalah hantu. Mereka tidak berwujud dan tidak memiliki bentuk, tetapi mereka dapat berubah menjadi ribuan bentuk. Terlebih lagi, sosok manusia yang bengkok ini berwarna hitam pekat dari kepala hingga kaki. Baik mata maupun tubuh mereka, semuanya pada dasarnya hitam. Terlebih lagi, ada banyak sekali sosok manusia yang bengkok ini. Mereka berdesakan dan memenuhi sekelilingnya. Sebaliknya, sekeliling gua pengorbanan kematian gelap dan dalam. Mustahil untuk melihat jumlah pasti dari sosok manusia yang bengkok ini. Mengaum, mengaum. Raungan, sosok manusia yang terpelintir itu mengeluarkan raungan yang sangat aneh dan segera menyerang Zhuowen lagi. Baru sekarang Zhuowen melihat dengan jelas bahwa sosok-sosok yang terdistorsi ini benar-benar dapat menggunakan aura kematian yang memenuhi gua. Dengan genggaman biasa, mereka mampu menggenggam masa aura kematian di telapak tangan mereka, membentuk bola hitam. Itu seperti meremas bola salju, dan kemudian mereka semua membombardir Zhuowen. Serangan sosok manusia bengkok ini sangat sederhana, namun yang tidak sederhana adalah energi kikematian yang mengerikan di gua pengorbanan kematian. Energi kikematian benar-benar terlalu mengerikan. Jika hanya satu atau dua bola kikematian, Zhuowen tidak akan terlalu peduli. Namun, setiap gelombang serangan menghasilkan puluhan ribu bola kikematian. Bahkan phagocytosis tidak dapat menahannya. Pergi. Zhuowen mengeluarkan pedang raja. Karena pedang raja telah menyerap kikematian, pedang itu menjadi sangat sensitif terhadap energi kikematian. Pedang itu bahkan memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada hal-hal yang berhubungan dengan kikematian. Sebelumnya, roh-roh mati di dunia kerangka dan roh-roh jahat di alam rahasia pil ilahi memiliki efek pengekangan yang kuat. Bahkan dapat menyerap kikematian dari roh-roh mati dan roh-roh jahat setelah mereka mati untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa pedang raja sudah luar biasa. Mengaum. Mengaum. Raungan. Saat pedang raja dicabut, sosok manusia yang terpelintir itu semua tertusuk oleh pedang raja dan kemudian runtuh satu demi satu. Sesaat, sosok manusia yang terpelintir itu menjadi marah. Mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke pedang raja dan mulai menyerangnya bersama-sama. Sayangnya, Wang Jian terlalu pandai menahan sosok-sosok yang terdistorsi ini. Setiap kali Wang Jian menyentuh sosok yang terdistorsi, sosok itu akan cepat menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Zhuawan berbinar. Pedang raja ini memang sangat efektif melawan sosok-sosok yang terdistorsi ini. Hanya dengan satu sentuhan, sosok-sosok yang terdistorsi ini runtuh. Terlebih lagi, Zhuawan juga menemukan bahwa saat ia terus membunuh sosok-sosok terdistorsi itu, energi kematian dalam pedang raja menjadi semakin kuat. Zhuawan melangkah maju dan menginjak tubuh pedang raja, menunggangi pedang itu. Dengan keberadaan pedang raja, tidak peduli berapa banyak sosok terdistorsi yang ada, mereka tidak dapat menghentikan Zhuawan sedikitpun. Meskipun Zhuawan ingin terus-menerus membunuh sosok-sosok terdistorsi di sini untuk mengolah energi kematian dalam pedang raja, dia juga tahu bahwa tujuan utamanya memasuki gua pengorbanan kematian bukanlah untuk mengolah pedang raja, tetapi mengolah ginseng pemurni tulang kekosongan besar dan ganoderma naga ganda esensi agung. Saat ini, prioritas utamanya adalah mendapatkan dua ramuan suci level 9 ini. Saat ia terus menyelami lebih dalam, jumlah sosok yang terdistorsi tidak bertambah seperti yang dibayangkan Zhuawan. Sebaliknya, mereka semakin sedikit. Hal ini membuat Zhuawan terkejut. Menurut kebiasaan, bukankah seharusnya semakin dalam ia melangkah, semakin banyak halangan yang akan muncul. Mengapa di gua pengorbanan maut ini terjadi sebaliknya? Namun, Zhuawan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ia tahu bahwa terkadang, semakin sepi suatu tempat, semakin menakutkan tempat itu. Ketika semua sosok terdistorsi itu menghilang, Zhuawan tiba di atas karang hitam. Karang hitam ini sangat besar, seperti pulau tak berpenghuni. Di depan karang hitam itu terdapat lautan hitam yang sangat besar. Laut hitam ini membentang di langit berbintang gua pengorbanan maut seolah-olah muncul begitu saja. Tidak ada wadah untuk membawanya. Namun, Zhuawan dapat merasakan bahwa aura kematian yang terkandung dalam lautan hitam ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah laut kematian yang sebenarnya. Dong! Saat Zhuawan tengah memikirkan cara menyeberangi laut kematian ini, bayangan perahu layar perlahan muncul di ujung laut. Saat Zhuawan melihat wujud asli kapal itu, matanya langsung terdiam. Ini karena kapal itu sebenarnya terbentuk dari tulang binatang raksasa. Tiang yang berdiri di tengah kapal adalah tulang rusuk yang sangat besar, dan layar di atasnya sebenarnya terbuat dari kulit manusia. Kapal tulang itu berhenti di tepi karang hitam. Kapal itu sunyi, seolah menunggu seseorang untuk menaikinya. Zhuawan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kapal tulang ini terlalu aneh. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia ingin menyeberangi lautan hitam ini, dia harus bergantung pada kapal tulang ini. Ketika memasuki terumbu hitam, Zhuawan berencana menggunakan roda waktu untuk menyeberangi laut hitam secara langsung. Namun, ia kecewa karena ternyata laut hitam itu memiliki banyak sekali batasan. Larangan terbang terlarang ini sangat kuat. Menurut pendapat Zhuawan, itu benar-benar melampaui formasi susunan level 9. Jelas, larangan terbang terlarang ini jelas merupakan formasi susunan level 9 atau lebih tinggi. Zhuawan tidak tahu persis level apa itu. Gua pengorbanan kematian ini benar-benar misterius. Gua ini ternyata memiliki batasan ruang terlarang yang misterius. Dari penampakannya, batasan ruang terlarang ini tampaknya terbentuk secara alami. Zhuawan memuji batasan di langit di atas laut hitam dengan takjub. Dia sudah mendarat di dek kapal tulang. Namun, saat ia mendarat di geladak, Zhuawan memegang pedang raja di tangannya. Pagocitosis tergantung di atas kepalanya. Pada saat yang sama, ia menggunakan pedang api petir dan pedang abadi darah untuk mengelilinginya. Bayangan Xiaohei muncul di gagang pedang Tundervire. Dia mengusap lengannya seperti manusia dan berkata, Nak, tempat apa ini? Kenapa tempat ini begitu suram? Aku jadi tidak nyaman. Zhuawan memperkenalkan tempat ini secara singkat. Xiaohei dan Blut Immortal kemudian mengerti bahwa Zhuawan telah memasuki gua pengorbanan kematian di Taiksu tak terbatas. Berderak. Begitu Zhuawan selesai berbicara, kapal tulang itu bergetar sedikit. Kemudian, ia menjauh dari karang hitam itu sendiri dan menuju ke kedalaman laut hitam. Sial, apakah ini kapal hantu? Tidak ada seorang pun di sini, tetapi ia bisa bergerak sendiri. Aneh sekali. Xiaohei bergumam pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Dengan kesadaran Xiaohei, dia telah memindai kapal tulang itu secara menyeluruh setelah keluar. Tentu saja, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kapal tulang itu. Zhuawan mengerutkan kening dan berkata, ikuti aku ke kabin. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu. Dengan itu, Zhuawan berjalan menuju pintu kabin yang terbuka. Kapal tulang itu memiliki total tiga tingkat. Zhuawan telah memindainya dengan indera ilahinya. Dari tiga tingkat kapal, tingkat pertama adalah area istirahat yang mirip dengan aula. Tingkat kedua dipenuhi dengan kamar-kamar, yang seharusnya menjadi kabin penumpang. Tingkat ketiga adalah ruang makan dengan dapur di dalamnya. Yang mengejutkan Zhuawan adalah bahwa tiga lantai kabin itu tidak hanya lengkap, tetapi juga sangat bersih dan rapi. Tidak tampak seperti kapal hantu yang tertutup debu. 2.568 Xiaohei melihat sekeliling dan berkata dengan heran, lihatlah kebersihan aula ini. Sepertinya baru dibersihkan kemarin. Tapi tidak ada hantu di kabin ini. Bagaimana mungkin ada orang yang membersihkannya? Ayo turun dan lihat. Alis Zhuawan berkerut lebih erat. Sesampainya di lantai dua, Zhuawan berjalan menyusuri koridor dan membuka pintu setiap kamar. Tidak mengherankan, tempat tidur di setiap kamar sangat bersih dan rapi. Selimut digulung dan dilipat. Sepertinya baru dibersihkan kemarin. Setelah tidak menemukan banyak hal di lantai kedua, Zhuawan langsung menuju ke lantai tiga. Ruang makan di lantai tiga juga sangat bersih dan rapi. Bahkan ada toples nasi di dapur yang setengahnya terisi nasi putih. Ada juga nasi di centong nasi. Seolah-olah seseorang baru saja memasak dan centong nasi itu adalah nasi tambahan yang baru saja ditambahkan. Astaga, banyak sekali darah. Di mana tempat ini? Tiba-tiba, suara yang sedikit gugup terdengar di benak Zhuawan. Mata Zhuawan menyipit dan dia segera mengeluarkan tungku alkimia. Seekor kura-kura muncul di dasar tungku alkimia. Kepalanya yang hitam terentang dan menatap toples nasi di depannya dengan gugup. Darah. Di mana darahnya? Zhuawan mengikuti tatapan kaisar penyu alkimia dan jatuh ke kendinasi. Selain sendok nasi, hanya ada nasi putih di kendinasi. Ada begitu banyak darah di mulut kaisar penyu alkimia. Kaisar alkimia kura-kura menatap Zhuawan dengan heran dan berkata, Apakah kamu buta? Toples itu penuh dengan busa berdarah. Di atas busa berdarah itu, ada tulang tangan berdarah. Mata Zhuawan menyipit dan dia melihat ke dalam toples nasi lagi. Seolah memikirkan sesuatu, dia segera mengeluarkan 81 cakram susunan tulang binatang dan mulai menyimpulkan. Wah. Ketika Zhuawan akhirnya menyelesaikan deduksinya, riak-riak formasi susunan mulai muncul di sekelilingnya. Kemudian, wajah Zhuawan berubah jelek ketika ia menemukan bahwa toples nasi di dapur tidak diisi dengan nasi, tetapi dengan daging cincang. Sendok nasi di dalam toples nasi itu bukan sendok nasi sungguhan. Itu memang tulang tangan yang disebutkan oleh kaisar penyupil. Tulang tangan itu berlumuran darah dan tampak sangat berdarah. Bukan hanya itu saja, seluruh dapur pun dipenuhi bau darah. Panci di atas kompor dapur tidak diisi dengan sup atau hidangan lesat. Sebaliknya, panci itu diisi dengan darah kental dan anggota tubuh yang patah. Talenan berlumuran darah, dan bila pisau tajam berlumuran darah. Lingkungan di dapur berlumuran darah. Tidak hanya itu, ruang makannya juga sama. Ada tengkorak manusia di meja makan, dan ada banyak sekali belatung yang tumbuh di dua lubang di tengkorak itu. Zhuawan naik ke lantai dua dan mendapati setiap ruangan berlumuran darah, dan selimut rapi di tempat tidur bukanlah selimut sungguhan, melainkan kerangka manusia lengkap yang terlipat rapi di sana. Ketika ia sampai di lantai pertama, ia mendapati aola itu berantakan. Dari waktu ke waktu, ia menemukan banyak mayat, dan darahnya jauh lebih banyak daripada dua lantai di bawahnya. Darah mengalir di bawah kakinya seperti aliran berwarna darah. Aku tidak menyangka kapal tulang ini memiliki susunan ilusi yang begitu kuat. Awalnya aku bahkan tidak menyadarinya. Zhuawan bergumam pelan, tetapi hatinya hancur. Jika kura-kura Kaisar Pil tidak memperingatkannya, dia mungkin benar-benar mengira ini hanyalah kapal tak berawak dan akan melonggarkan kewaspadaannya. Karena susunan ilusi yang kuat seperti itu tersusun dalam kapal tulang ini, tentu saja susunan itu tidak terbentuk secara alami. Susunan itu kemungkinan besar disusun secara artifisial, dan ahli yang menyusun susunan ilusi ini mungkin bersembunyi di suatu sudut, diam-diam memata-matainya. Meskipun Zhuawan tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari master yang memasang susunan ilusi ini, Zhuawan tahu bahwa tujuan master ini jelas tidak murni. Saya harus menemukan orang ini. Zhuawan mendengus dingin, dan energi spiritualnya yang kuat menyapu seluruh kapal tulang tanpa ragu-ragu, tidak melepaskan satu sudut pun. Namun, Zhuawan kecewa karena dia tidak menemukan petunjuk sedikitpun. Apakah benar-benar tidak ada makhluk lain di kapal tulang ini? Zhuawan berpikir sendiri, dan sekali lagi menggunakan energi spiritualnya untuk menyapu kabin beberapa kali, tetapi hasilnya hanya memuaskan. Tidak mengherankan, dia tidak menemukan apapun. Zhuawan menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Orang yang meninggalkan susunan ilusi ini di kapal tulang ini seharusnya sudah pergi. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk tidak menemukan apapun. Zhuawan mengangkat bahu, dan seluruh tubuhnya benar-benar rileks. Setelah membersihkan kursi dengan santai, dia duduk dengan santai dan menyimpan pagocitosis dan kingsword. Bahkan Pil Emperor Turtle, Blood Immortal Sword, dan Thunderfire Sword pun disingkirkan. Pada saat ini, Zhuawan benar-benar tampak tidak berdaya. Suara mendesing. Saat seluruh tubuh Zhuawan benar-benar rileks, suara siulan tajam datang dari bawah, dan kemudian bayangan hitam besar muncul dalam radius 10 kaki di bawah kaki Zhuawan. Bayangan hitam itu semakin lama semakin padat, lalu tiba-tiba sebuah mulut hitam besar terjulur keluar dari bayangan hitam itu. Rahang atas dan bawahnya yang hitam tebal seperti gunting, membungkus seluruh tubuh Zhuawan. Rahang atas dan bawah mulut hitam itu tiba-tiba tertutup, lalu sosok Zhuawan ditelan seluruhnya oleh mulut besar itu. Hehehe. Saat mulut besar itu menelan, ia benar-benar mengeluarkan suara tawa mengerikan yang sangat mirip manusia. Sayang, tawa itu tidak berlangsung lama, dan ditutupi oleh suara dingin. Pembunuh jiwa. Suara dingin dan acu-ta'acu itu baru saja terdengar ketika lolongan menyakitkan keluar dari mulut hitam besar itu. Seketika, mulut hitam besar itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju ke dalaman kabin. Saat mulut hitam itu mengatup, seorang pemuda berpakaian putih muncul di aula, aman dan sehat. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Zhuawan mencibir, lalu menghentakkan kaki kanannya, ia langsung berlari ke dasar kabin. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, ia mencapai dasar kabin dan mendarat di ruang makan di lantai tiga di bawah kabin. Melihat sekeliling, Zhuawan mendapati bahwa ruang makan itu tidak berbeda dengan yang asli. Kemudian tatapannya jatuh pada toples nasi di dapur, dan sudut mulutnya menampakkan senyum. Pembunuh jiwa. Kesadaran Zhuawan yang kuat berubah menjadi tangan besar, dengan cepat menyapu, dan dengan keras menghancurkan toples nasi. Kemudian bayangan hitam yang tersembunyi di toples nasi itu menjerit lagi, dan ingin melarikan diri lagi. Sayangnya, bagaimana mungkin Zhuawan membiarkan sosok hitam ini berhasil? Tangan kesadaran ilahi yang besar sudah siap dan tiba-tiba berubah arah, meraih sosok hitam di tangannya. Namun, kekuatan bayangan hitam itu tidak buruk. Saat ditangkap oleh tangan kesadaran Zhuawan, ia melepaskan gelombang kejut mental yang mengerikan. Gelombang kejut mental ini terlalu besar, seperti tsunami dahsyat, dan hendak menghancurkan kesadaran Zhuawan dan bahkan kedalaman jiwanya. Sayangnya, spirit Zhuawan begitu kuat sehingga bahkan berada di atas dua ekstrim hidup dan mati. Meskipun gelombang kejut mental bayangan hitam itu kuat, Zhuawan masih agak terpengaruh, tetapi tidak banyak. Pembunuh jiwa. 2569. Kekuatan Solkil sangatlah dahsyat, dan bayangan hitam itu pun terkoyak-koyak. Namun, saat bayangan hitam itu terkoyak-koyak, bayangan itu segera mengembun dan kemudian lari ke arah lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhuawan menyadari bahwa bayangan hitam itu sangat takut terhadap serangan indera ilahi, jadi dia berulang kali menggunakan indera ilahinya untuk membentuk tangan besar dan mengulurkan tangan ke arah bayangan hitam itu, mencabik-cabiknya lagi. Meskipun bayangan hitam itu cepat, di bawah kuncian indera ilahi Zhuawan, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setiap kali ia melarikan diri ke tempat yang berbeda, ia langsung hancur berkeping-keping oleh caranya yang menggelegar. Setelah bayangan hitam itu hancur berkeping-keping untuk kesepuluh kalinya, suara melengking bayangan hitam itu berangsur-angsur melemah. Bayangan itu tidak lagi melarikan diri, seolah-olah tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri, dan benar-benar bergegas menuju Zhuawan. Zhuawan menyipitkan matanya, dan cahaya kemasan yang sangat pekat muncul dari antara kedua alisnya. Dengan suara desiran, cahaya itu melesat keluar dan langsung menembus bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu menjerit dan langsung jatuh ke tanah, berkedut tak henti-hentinya, dan napasnya lemah. Tatapan mata Zhuawan tertuju pada bayangan hitam itu, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa tubuh bayangan hitam itu sangat mirip dengan sosok manusia terdistorsi ketika dia pertama kali memasuki gua pengorbanan maut. Namun, bayangan hitam di depannya lebih padat daripada sosok manusia yang terdistorsi, dan lebih pendek. Sosoknya lebih mirip monyet daripada manusia. Pada saat ini, bayangan hitam aneh itu terus bergerak-gerak di tanah. Untuk mencegah bayangan hitam itu kabur lagi, Indra Ilahi Zhuawan yang kuat berubah menjadi sangkar, menjebak bayangan hitam itu. Sepertinya ilusi pada kapal tulang itu disebabkan oleh benda ini. Xiaohei muncul tidak jauh dari sana sambil membawa pedang api petir, diam-diam menatap bayangan hitam yang terperangkap, dan berkata dengan suara berwibawa. Aura kematian pada tubuh makhluk ini lebih pekat daripada sosok manusia terdistorsi yang datang di awal. Aku khawatir itu adalah makhluk asli gua pengorbanan kematian. Adapun daging manusia di kapal tulang, aku khawatir itu adalah tulang-tulang para kultifator yang meninggal di kapal tulang sebelumnya, kata Zhuawan ringan. Apa yang akan kau lakukan dengan benda ini? Tanya Xiaohei. Bunuh itu. Saat Zhuawan berbicara, dia mengeluarkan pedang kaisar dan menusuk bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu menjerit dan menghilang menjadi asap hitam. Setelah menghancurkan bayangan itu, Zhuawan kembali ke geladak. Tatapannya menembus kabut tebal, melihat ke pantai seberang tempat kapal tulang itu berlayar. Dia samar-samar dapat melihat sebuah pulau besar di kejauhan. Dia punya firasat bahwa rumput roh naga ganda esensi agung dan ginseng pemurni tulang kekosongan agung, dua ramuan roh tingkat sembilan ini, seharusnya ada di pulau itu. Wuss, wuss. Suara ombak tiba-tiba terdengar. Zhuawan menemukan bahwa ada kapal tulang lain yang mendekati kapal tulang itu. Lebih dari 30 kapal tulang berkumpul menuju kapal Zhuawan, samar-samar mengelilingi kapal Zhuawan. Gemuruh. Sebuah kapal tulang tiba-tiba berhenti di depan kapal Zhuawan. Seluruh kapal bergetar hebat lalu berhenti. Zhuawan mengerutkan kening dan melihat lebih dari 30 kapal tulang yang berkumpul di sekitarnya. Dia melihat banyak bayangan hitam di kapal-kapal tulang ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sepertinya kalian di sini untuk membalas dendam. Karena kalian semua di sini, jangan berpikir untuk pergi. Zhuawan mencibir. Ruang di antara alisnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Indera ilahi yang mengerikan tiba-tiba meledak, berubah menjadi lebih dari 30 sinar kemasan yang menembus langit yang suram dan menyapu ke arah kapal-kapal tulang di sekitarnya. Setelah mengetahui bahwa bayangan hitam ini takut pada indera ketuhanannya, Zhuawan secara alami menyerang tanpa ragu-ragu. Indera ketuhanannya jauh lebih kuat daripada dua ekstrim kehidupan dan kematian. Itu sudah mulai terbentuk dan berubah menjadi Master Dao Surgawi. Meski masih belum sekuat seorang Master Dao Surgawi, mungkin indera keilahian seorang Master Dao Surgawi setengah langkah pun belum tentu lebih kuat dan lebih kokoh daripada Zhuawan. Zhuawan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat berhadapan dengan bayangan hitam sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia dikelilingi oleh lebih dari 30 kapal tulang, dia secara alami menggunakan kekuatan penuhnya. Serangkaian jeritan melengking terdengar saat semua bayangan yang tertusuk cahaya pedang indera ilahi Zhuowen mulai merah dan kesakitan, suara mereka dipenuhi dengan penderitaan. Sebaliknya, Zhuowen bagaikan hantu saat ia melompat ke arah kapal tulang di depannya. Menggunakan indera ilahinya, ia menyelidiki bayangan hitam di dalam kapal tulang itu. Melangkah maju, pedang kaisar di tangannya menusuk ke depan tanpa ampun. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Bayangan hitam itu tertusuk oleh pedang raja, dan seluruh energi kematian di tubuhnya diserap oleh pedang raja. Saat dia membunuh bayangan hitam itu, Zhuowen melangkah keluar, meninggalkan kapal tulang itu, dan bergegas menuju kapal tulang lainnya. Indera ketuhanannya seperti jaring besar, dengan kuat menangkap semua bayangan hitam di kapal tulang lainnya. Mengembuskan! Mengembuskan! Puff! Zhuowen menusuk dengan pedangnya, dan setiap pedang merenggut nyawa satu bayangan hitam. Setelah membunuh bayangan hitam terakhir, Zhuowen tampak lelah dan menarik jaring indera ilahinya, kembali ke kapal tulangnya. Meskipun indera keilahian Zhuowen cukup kuat, melepaskannya secara sembarangan masih cukup melelahkan bagi Zhuowen. Namun, Zhuowen menemukan bahwa setelah membunuh lebih dari 30 bayangan hitam, energi kematian di pedang raja jelas meningkat pesat. Jelas, energi kematian dalam bayangan hitam ini sangat membantu pedang raja. Setelah membersihkan bayangan-bayangan hitam ini, Zhuowen meledakkan kapal tulang di depannya, dan kapal tulang di bawah kakinya secara otomatis berlayar, menuju pulau kabur di depannya. Setelah beberapa saat, kapal tulang itu berlabuh di tepi pulau, dan Zhuowen dapat melihat gambaran pulau itu secara utuh. Pulau itu tidak besar, dan gelap gulita, dengan kabut hitam pekat yang menyelimutinya. Zhuowen dapat merasakan bahwa energi kematian di pulau ini jauh lebih kuat daripada tempat-tempat sebelumnya. Pulau ini pasti dapat disebut sebagai pulau kematian. Saat Zhuowen melangkah ke pulau kematian, dia merasakan energi kematian yang sangat mengerikan. Energi itu seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, mencengkramnya. Namun, Zhuowen memanggil teratai es abadi, menghalangi semua energi kematian di luar. Hah! Zhuowen tiba-tiba berteriak kaget. Saat memasuki pulau, ia menyebarkan indera ketuhanannya dan mengamati seluruh pulau. Ia menemukan banyak sekali sosok manusia yang terdistorsi di tengah pulau. Di atas tanah di tengah-tengah sosok manusia yang terdistorsi ini, tumbuh ginseng yang panjangnya hampir satu kaki. Ginseng ini sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna putih, seperti warna tulang manusia. Ginseng Pemurni Tulang Grid Void Saat indera ketuhanannya menemukan ginseng ini, Zhuowen mengenalinya sebagai ginseng pemurni tulang grid void. Namun, Zhuowen tidak terburu-buru, tetapi dengan hati-hati dan perlahan mendekati pusat pulau. Ginseng Pemurni Tulang Kekosongan Besar dikelilingi oleh sosok-sosok manusia yang terdistorsi, dan sosok-sosok manusia yang terdistorsi ini jauh lebih aneh dan mengerikan daripada sosok-sosok manusia terdistorsi yang baru saja memasuki gua pengorbanan maut. Ratusan meter jauhnya dari grid void bone refining ginseng, Zhuowen hampir tidak bisa melihat sosok manusia terdistorsi di tengah pulau dengan mata telanjangnya. Dia hanya bisa melihat samar-samar ginseng pemurni tulang grid void tumbuh di celah-celah batu melalui celah-celah di antara sosok manusia. Hanya ada sembilan sosok manusia terdistorsi yang mengelilingi ginseng pemurni tulang kekosongan besar, tetapi sembilan sosok manusia terdistorsi ini jauh lebih besar daripada sosok manusia terdistorsi biasa. Tingginya setidaknya lima kaki. Xiao Hei, bantu aku membawa pergi sosok manusia terdistorsi ini. 2.570 Sosok-sosok terdistorsi yang marah karena energi api petir itu memusatkan seluruh perhatian mereka pada pedang api petir. Ketika mereka melihat pedang api petir itu kabur setelah melepaskan energi api petir, delapan dari sembilan sosok terdistorsi itu bergegas keluar dan mengejar pedang api petir itu. Meskipun kekuatan pedang api petir tidak terlalu kuat, Zhuowen tahu bahwa kecepatan pedang api petir benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia berlari dengan pedang api petir dengan kecepatan penuh, dia mungkin tidak dapat mengejarnya. Oleh karena itu, Zhuowen tidak terlalu khawatir Xiao Hei akan mengalami kecelakaan. Pada saat ini, tatapan Zhuowen tertuju pada sosok terdistorsi yang belum pergi. Sosok terdistorsi ini lebih tinggi dari delapan sosok terdistorsi lainnya. Tingginya enam kaki, dan energi kematian yang melonjak di tubuhnya sama mengerikannya dengan badai. Ketika Zhuowen muncul di hadapan sosok yang terdistorsi itu, sosok yang terdistorsi itu dengan dingin mengamati Zhuowen dengan pupil matanya yang hitam pekat. Suara mendesing. Di bawah tatapan serius Zhuowen, sosok setinggi enam meter itu menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wah! Zhuowen mengangkat pedang raja dan menggunakan jurus terakhir dari seni pedang dao penghancuran, teknik Big Bang. Ruang di sekitarnya hancur seperti kaca, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan hancur. Namun, yang mengejutkan Zhuowen, sosok setinggi enam kaki itu sangat kuat. Sosok manusia setinggi enam kaki itu hanya melayangkan pukulan, dan aura mematikan itu membangkitkan pusaran yang melesat maju. Ruang yang hancur itu pun musnah oleh energi aura mematikan itu. Sosok setinggi enam kaki itu menghentakkan kaki kanannya, dan momentumnya tidak berkurang. Ia mengangkat tangan kanannya dan terus menyerang Zhuowen. Energi kematian menyerbu ke arahnya seperti dewa kematian yang sedang memangsa jiwa. Tatapan mata Zhuowen tampak serius. Dia tahu bahwa kekuatan sosok setinggi enam kaki itu tidak biasa. Dia mengangkat pedang raja dan menebas cahaya pedang yang mengerikan. Bang, bang, bang. Hanya dalam sekejap, Zhuowen dan sosok setinggi enam kaki itu saling menyerang. Zhuowen menjadi semakin terkejut saat pertempuran berlangsung. Dia tidak menyangka sosok setinggi enam kaki yang menjaga ginseng pemurni tulang kekosongan besar begitu kuat. Dia menggunakan pedang raja, yang dapat menahan energi kematian, tetapi dia hanya unggul. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Mata Zhuowen menyipit, dan kabut ungu tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Sosoknya menjadi semakin kabur di dalam kabut ungu, dan kecepatannya, di bawah peningkatan kabut ungu, mencapai titik ekstrim. Wuss, wuss. Pada saat ini, Zhuowen menggunakan wawasan dao tingkat delapan, membuatnya seperti ikan di air dalam kabut ungu. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, ia telah mengubah beberapa ratus posisi, dan setiap kali ia mengubah posisi, ia telah menebas beberapa ratus kali, menyebabkannya langsung menebas beberapa ratus kali. Pada dasarnya, setiap serangan pedang ditingkatkan oleh wawasan dao tingkat ke-delapan, yang menyebabkan kekuatannya meningkat delapan kali lipat. Kabut ungu menghilang, dan sosok setinggi enam meter itu terpotong oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ki hitam ini adalah ki kematian, dan sepenuhnya ditelan oleh pedang raja Zhuowen. Untung saja Xiaohei berhasil memancing delapan sosok terdistorsi lainnya. Kalau tidak, aku khawatir aku akan menghadapi pertempuran yang sulit. Gumam Zhuowen dengan suara rendah sambil tersenyum. Sambil berjalan ke depan, Zhuowen mengeluarkan ginseng pemurni tulang grid void, dengan hati-hati mengeluarkan kotak giyok, dan meletakkan ginseng pemurni tulang grid void ke dalam kotak giyok. Setelah menyimpan ginseng pemurni tulang kekosongan besar, pandangan Zhuowen jatuh ke bagian depan pulau, di mana terdapat jembatan lengkung hitam pekat yang mengarah ke kedalaman kabut hitam di sisi lain pulau. Dia tahu bahwa itu seharusnya menjadi bagian terdalam dari gua pengorbanan maut, dan kemungkinan besar berisi naga kembar ganoderma esensi agung. Nak, tolong aku. Delapan makhluk sialan ini benar-benar hebat dalam menggabungkan teknik. Kalau kau tidak datang, raja naga ini akan tamat. Ketika Zhuowen tengah memandangi kedalaman gua pengorbanan maut dan tengah berpikir keras, suara Xiaohei terngiang dalam benaknya. Zhuowen tidak berpikir terlalu banyak dan segera bergegas menuju ke arah Xiaohei yang meminta bantuan. Setelah menemukan Xiaohei, dia menemukan bahwa Xiaohei dikepung oleh delapan sosok yang terdistorsi dan dalam bahaya yang mengancam. Zhuowen tidak ragu untuk menyerbu dan menebas dengan pedang kaisar. Sinar cahaya pedang meledak seperti air terjun. Yang membuat Zhuowen takut adalah bahwa masing-masing dari delapan sosok terdistorsi ini jauh lebih lemah daripada sosok setinggi enam meter itu, tetapi ketika mereka berdelapan bergabung, kekuatan mereka jauh melampaui sosok setinggi enam meter itu. Pada akhirnya, Zhuowen terpaksa menggunakan niat dao tingkat kesembilannya untuk menghancurkan teknik gabungan delapan sosok terdistorsi itu dan membunuh mereka satu per satu. Setelah melenyapkan kedelapan sosok terdistorsi ini, Zhuowen tidak dapat menahan kegembiraannya atas keputusannya untuk membiarkan Xiaohei memikat sosok-sosok terdistorsi ini sejak awal. Dia tahu bahwa jika delapan sosok terdistorsi itu ditambahkan ke sosok setinggi enam meter itu, kekuatan mereka pasti akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika Zhuowen ingin berhadapan dengan sembilan sosok terdistorsi itu, dia harus menggunakan seni dewa ruang waktunya sebagai kartu truf. Kamu punya ginseng pemurni tulang grit void? Tanya Xiaohei. Ya, mari kita masuk lebih dalam ke gua pengorbanan maut untuk melihatnya. Menurut peta yang kami peroleh dari pendetalan, Ganoderma Naga Ganda Kekosongan Besar juga ada di gua pengorbanan maut. Saya pikir kemungkinan besar berada di bagian terdalam gua pengorbanan maut, kata Zhuowen. Xiaohei tidak banyak bicara dan mengikuti di samping Zhuowen. Keduanya bergegas menuju jembatan lengkung batu hitam yang mengarah ke pantai seberang pulau. Keduanya tidak cepat, tetapi mereka sangat berhati-hati. Selama ada pergerakan angin, pada dasarnya tidak akan luput dari deteksi Zhuowen. Setelah melewati jembatan lengkung batu hitam tanpa bahaya, yang tampak di ujung jembatan adalah jalan setapak yang sangat terpencil. Jalan setapak itu dikelilingi kabut hitam, dan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di ujung jalan setapak itu. Mengikuti jalan setapak itu, Zhuowen berjalan terus. Setelah sekitar enam jam, ia akhirnya sampai di ujung jalan setapak itu. Kemudian, ia menemukan bahwa ujung jalan setapak itu sebenarnya adalah ruang terbuka yang sangat luas. Pada saat ini, di ujung ruang terbuka itu, ada lereng hitam yang tinggi. Lereng yang tinggi itu dikelilingi oleh kabut hitam yang tampak pekat. Di tengah kabut hitam itu, Zhuowen menemukan ganoderma yang tampak seperti dua kepala naga. Ganoderma naga ganda kekosongan besar. Mata Zhuowen berbinar, dan dia menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas menuju lereng yang tinggi. Namun, saat Zhuowen mendekati lereng yang tinggi, firasat buruk muncul di hatinya. Kemudian, dia menemukan bahwa kabut hitam yang tampak padat itu tiba-tiba berubah menjadi naga berkepala dua yang besar dan membuka mulutnya untuk menelan Zhuowen. Memotong. Zhuowen mundur selangkah, lalu tiba-tiba menebas dengan pedang kaisar di tangannya. Pedangki yang mengerikan bersiul dan menghantam naga berkepala dua itu. Namun, yang membuat hati Zhuowen hancur adalah ketika pedangki mendarat di naga berkepala dua itu, itu hanya menyebabkan kabut hitam di sekitar tubuhnya bergulung-gulung. Kemudian, naga berkepala dua itu kembali ke keadaan semula dan terus menerkam ke arah Zhuowen. Zhuowen buru-buru mundur, dan menebas lagi dan lagi. Dia bahkan menggunakan dao inten tingkat delapan, tetapi dia sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menyebabkan kerusakan substansial pada naga berkepala dua itu. Dengan bantuan kabut ungu, Zhuowen dengan cepat menghindari serangan naga berkepala dua itu. Dia tidak berencana untuk melawan naga berkepala dua itu secara langsung, tetapi mengitarinya dari samping dan langsung meraih ganoderma naga ganda kekosongan besar. Sayangnya, naga berkepala dua itu sangat berhati-hati. Saat Zhuowen mengitarinya, naga berkepala dua itu menarik tubuh naganya yang besar, dan kepala naga berkepala dua yang besar itu dengan cepat menyambut Zhuowen. Bajingan, kau memaksaku melakukan ini. Zhuowen tertegun. Permukaan pedang kaisar di tangannya ditutupi dengan energi ungu. Kemudian, kabut ungu di sekelilingnya bergulung dan mengembun menjadi hujan ungu yang berderai. Terima kasih telah menonton!